Intro Kembali lagi di Kaltim Update edisi 10 Maret 2020 Kaltim Update kali ini Bandara APT Pranoto di Samarinda Rencananya sudah bisa melayani penerbangan malam hari Setelah lampu-lampu sepanjang runway terpasang Dinas penerbangan dan komisi 3 DPRD Kaltim optimis Bulan April sudah ada pelayanan terbang malam Simak informasinya Intro Kabar gembira bagi warga Samarinda dan sekitarnya Bandara APT Pranoto rencananya sudah bisa melayani Penerbangan malam hari pada bulan April 2020 Persiapan terus dikerjakan Menggunakan anggaran pemerintah pusat APBN Lampu-lampu di atas runway sepanjang 2.250 meter Sudah mulai dipasang Untuk yang penerbangan malam Pemasangan lampu runway sudah Sampai dengan akhir Desember kemarin Dan ini kita mengupayakan untuk kalibrasi Jadi lampu pendaratan visual Lampu landasan Sehingga nanti setelah dikalibrasi Segera akan kita Deklir untuk pelayanan operasional Ini kondisi sepertinya apakah kemarin ini akan selesai Dan 4 April nanti akan membuka atau mulai penerbangan malam Yang jelas bahwa bandara kita saat ini sesuai dengan deklir layanan kita jam 7 pagi sampai jam 6 sore Dengan adanya lampu tentunya kami akan mempertimbangkan untuk bisa memberikan pelayanan extend sampai malam Kepastian bakal adanya layanan penerbangan malam hari dan ke Bandara APT Pranoto dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPRD Kaltim dengan Dinas Perhubungan Kaltim di Komplek DPRD Karangpaci Dinas Perhubungan mengakui ada review atas masterplan Bandara APT Pranoto Karena menyesuaikan dengan kebutuhan sebagai kota penyanggah ibu kota negara Pengembangan Bandara APT Pranoto ke depan Kami sampaikan terkait dengan pengembangan sesuai dengan masterplan yang ada Termasuk juga kami akan melakukan review masterplan untuk pembangunan Bandara APT Pranoto Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Halsanuddin Mas'ud menyambut baik dilakukannya peningkatan pelayanan penerbangan Dia optimis adanya penerbangan malam akan berdampak positif bagi kelancaran dunia usaha Sekaligus juga persiapan menyambut ibu kota negara baru yang mulai dikerjakan Pembangunan Bandara APT Pranoto supaya bisa terbang malam Terus bandarnya bisa ditambah untuk menunjang IKN yang sudah mulai berjalan Jadi lampu-lampu sekarang ini belum berjalan Tapi insya Allah akhir Maret sudah bisa dikerjakan Akal punya rambu-rambu jalan itu sudah bisa dikerjakan penerbangan malam Semua BBM sudah diambil alih Kita 2021 sekitar 580 miliar yang akan diturunkan Demikian Kaltim Update kali ini Saya Fajar Terima Hardika Pamit undur diri